Mengawali kompah jatang pagi ini saudara, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menyebabkan satu rumah roboh hingga tidak bisa dihuni. Rumah dalam kondisi kosong sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Rumah yang mengalami roboh tersebut yakni milik kolik hidayat warga Dusun Nogo Desa Salam Sari, Kecamatan Keduh, Kabupaten Temanggung. Diketahui rumah tersebut roboh pada minggu malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat akibat tanah longsor setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Kondisi rumah ini rusak parah hingga roboh rata dengan tanah dan tidak bisa dihuni kembali. Sejak Senin pagi warga berkotong royong untuk membersihkan bing-bing rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena saat kejadian rumah belum ditempati oleh pemiliknya. Karena hujan, karena hujan tanahnya kan labir, jadi tergerus air hujan terus rongkor, tanahnya ambruk rumah. Ada berapa rumah yang rusak pak? Satu rumah ini saja, satu rumah. Rumah baru pak, rumah baru belum dihuni, jadi tidak ada surga-surganya. Data dari BPBD Kabupaten Temanggung akibat hujanerasi yang mengguyur Kabupaten Temanggung pada minggu kemarin mengakibatkan bencana longsor di dua titik, yaitu di desa Salam Sari Keduh dan desa Kelapan Sari Parakan.